Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita mengenai kebijakan Pak Edy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuat aturan boleh ekspor bibit lobster yang pada era bususi pujastuti ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ini melarang penjualan bibit lobster jadi memang disini ada dua perbedaan kebijakan kalau bususi melarang kalau Pak Edy Prabowo membolehkan yaitu menjual bibit lobster ke luar negeri jadi ada dua kebijakan yang berbeda karena Menterinya memang berbeda dan dua-duanya punya alasan yang cukup masuk akal juga baik bususi maupun Pak Edy kalau bususi itu mengantisipasi kenapa bibitnya itu tidak boleh dijual agar tidak terjadi kepunahan tetapi menurut Pak Edy Prabowo walaupun bibitnya itu dijual ke luar negeri maka tidak akan membuat punah lobster yang ada di Indonesia karena yang dijual bibitnya bukan indukannya jadi ini logika yang juga bisa diterima teman-teman karena menurut Pak Edy Prabowo satu indukan ini ternyata bisa bertelur sampai satu juta telur jadi satu juta bibit ini satu indukan dan menurut penelitian di luar negeri sana teman-teman jika suatu negara itu punya empat musim maka setiap musim ini lobster bisa bertelur jadi kalau telurnya itu satu indukan itu satu juta berarti kali empat ini satu indukan bayangkan kalau ribuan indukan maka bibitnya akan berjuta-juta bibit yang sebenarnya ini juga bisa dimanfaatkan di dalam negeri maupun di luar negeri artinya di dalam negeri bibit lobster ini bisa dibesarkan istilahnya penggemukan bibit lobster nah bisa jadi bibit itu dijual ke luar negeri semua orientasinya adalah untuk perputaran ekonomi yang ada di dalam negeri sehingga semua bisa bekerja menciptakan lapangan pekerjaan jadi kalau barang itu di ekspor teman-teman tentu peternak atau nelayan itu bisa bekerja karena hasilnya hasil ternakannya atau hasil mencari bibit lobster itu bisa dijual kemudian bibitnya itu bisa di ekspor ke luar negeri jadi ada simbiosis mutualisme antara nelayan sama eksportirnya yang menjadi pertanyaan kemarin adalah ada salah satu politisi dari partai Gerindra yang menjadi eksportir bibit lobster ini kemarin juga ditanyakan oleh anggota DPR kalau saya melihat teman-teman namanya eksportir itu adalah orang swasta bukan orang punya jabatan sebagai pengembangan amarah negara misalkan pekerjaan negeri kan bukan ini kita bisnis swasta jadi siapapun yang berbisnis swasta tentu kalau punya kesempatan punya kemampuan ini bisa melakukan eksport barang yang ada di dalam negeri jadi menurut Pak Edi Prabowo teman-teman memang diakui ada dua orang dari politisi partai Gerindra yang juga ikut eksport bibit lobster tersebut tetapi menurut saya teman-teman baik dari Gerindra atau bukan dari Gerindra selama dia punya kemampuan selama dia punya dokumen sebenarnya tidak ada masalah karena ini bisnis swasta jadi swasta yang punya kemampuan ini bisa eksport ke luar negeri dan menurut Pak Edi teman-teman bahwa eksporter yang dari Gerindra itu tidak lebih dari dua yang lainnya bukan dari Gerindra dan ini kan tidak harusnya tidak dipersoalkan kalau itu menyangkut eksporter yang dari partai politik selama mereka punya kemampuan punya dokumen saya pikir kan tidak ada masalah untuk bisa eksport ke luar negeri nah teman-teman untuk mendukung argumentasi saya ini ada artikel yang juga cukup menarik teman-teman dari kumparan kontroversi Edi Prabowo beri izin eksport binih lobster ke politikus Gerindra Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengizinkan eksport binih lobster kebijakan ini diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Permen KP 2020 tentang pengelolaan lobster kepiting dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia jadi ini memang sudah ada peraturan Menteri teman-teman terkait pengelolaan lobster kepiting dan rajungan kalau sudah ada peraturannya maka ini sudah ada dasar hukumnya pengelolaan terkait lobster kepiting dan rajungan apakah itu dikerulah dalam negeri atau di eksport kemudian teman-teman Permen yang ditetapkan Edi pada 4 Mei 2020 dan diundangkan sehari setelahnya ini menuai polemik di masyarakat mulai dari alasan sampai ada politikus Gerindra yang menjadi salah satu eksportir kebijakan Edi ini juga otomatis mengubah langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti yang melarang sepenuhnya izin eksport benih lobster tak heran Susi ikut menyampaikan kritikan mengenai kebijakan tersebut jadi ini jelas teman-teman kebijakan Ibu Susi ini melarang eksport lobster dengan alasan mungkin terjadi kemungkinan kalau di eksport sementara Pak Edi Prabowo walaupun pipitnya itu di eksport maka tidak akan terjadi kemungkinan lobster yang ada di Indonesia seperti hanya teman-teman kalau ada pertanak leleh yang melakukan penghibitan punya indukan kemudian setelah itu indukannya itu bertelur dan menjadi bibit-bibit yang buahnya ini kan bisa dijual dijual ke masyarakat kemudian dibesarkan masyarakat setelah itu dijual kembali ke pedagang ke restoran ke rumah makan dan sebagainya itu kan berputar terus dan saya tidak melihat bahwa terjadi kepunan bisnis leleh yang ada di Indonesia justru ini semakin berkembang sama halnya ketika kita punya usaha lobster ini diternakkan kemudian bibitnya yang dijual kan sama saja dijual ke dalam negeri maupun keluar negeri yang pasti ini ada perputaran perputaran ekonomi yang bisa menguntungkan dua belah pihak baik nelayannya maupun eksporternya hanya saja teman-teman kritikan yang kemarin juga disampaikan oleh Ibu Susi bahwa pendapatan negara non pajak ini cukup rendah per seribu lobster per seribu bibit lobster yang di ekspor itu pendapatan negara bukan pajaknya cuma 250 ini yang dikritik oleh Ibu Susi tetapi aturan itu kan sejak tahun 2015 Pak Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri 2019 berarti ini eranya siapa ini eranya Ibu Susi atau sebelumnya Ibu Susi ini yang terkait dengan pendapatan negara non pajak nah teman-teman kita akan lihat kritikan yang disampaikan Ibu Susi Bujastuti mengenai pendapatan negara non pajak yang mana bahwa penjualan bibit lobster sebanyak seribu ini pendapatan negara bukan pajak sekitar 250 kita baca teman-teman Susi kritik izin ekspor benih lobster mantan Menteri Kelautan dan Berikanan Susi Bujastuti kembali melontarkan kritik kali ini Susi menyeloti pendapatan negara bukan pajak PNPB dari ekspor benih lobster dia menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 tarif PNPB benih lobster hanya 250 per seribu ekor jadi per seribu ekor itu pendapatan negara bukan pajak yaitu 250 memang angkanya kecil tetapi ini kan peraturan pemerintah di tahun 2015 2015 sementara Pak Edi ini menjabat di 2019 kemudian teman-teman salah satu perusahaan PT ASL tercatat mengekspor 37.500 ekor benih lobster artinya PNPB yang diperoleh negara dari ekspor 37.500 ekor benih lobster itu hanya 9.375 perusahaan lain PT TAM tercatat mengekspor 60.000 benih lobster PNPB yang diperoleh negara hanya 15.000 memang ini kecil teman-teman pendapatan dari ekspor makanya ini perlu dibenahi apakah PNPB nya itu dinaikkan atau seperti apa artinya ekspor tetap jalan pendapatan negara juga ada jadi ada kontribusi ekspor bibit lobster karena kalau bibit lobster itu diekspor maka yang terjadi adalah adanya perputaran ekonomi dari bawah sampai atas karena kalau kita lihat teman-teman di beberapa pantai itu memang ada yang berternak bibit lobster jadi lobster itu diternakan diambil bibitnya setelah itu dijual maka disini akan terjadi perputaran ekonomi yang juga cukup besar karena di saat pandemi virus corona ini semua orang butuh pekerjaan semua orang ingin asap dapurnya ini tetap mengepul teman-teman jadi tidak berhenti kalau berhenti ini bahaya sekali jadi bagaimana pemerintah terus menciptakan lapangan pekerjaan dimanapun sektornya kalau Pak Edi di sektor perikanan kelautan dan perikanan mari kita kembangkan itu kemudian di sisi lain menteri-menteri yang lain juga begitu semua menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat ini bisa bekerja bisa beraktifitas walaupun pandemi virus corona ini terus berjalan karena kalau kita lihat teman-teman angkanya yang sudah terkonfirmasi virus corona ini terus bertambah teman-teman sekarang sudah mencapai 60 ribu lebih angka orang yang terkonfirmasi terkena covid-19 mudah-mudahan dengan upaya beberapa menteri yang terus menciptakan lapangan pekerjaan ini akan bisa membantu masyarakat agar tetap bisa bekerja bisa mendapatkan penghasilan di saat krisis seperti pandemi virus corona sekarang ini itu teman-teman yang kita bisa bahas sehari ini terkait kebijakan Pak Edi Prabowo yang membolehkan ekspor bibit lobster karena menurut Pak Edi sebenarnya walaupun diekspor pun tidak akan terjadi kemungan bibit lobster karena ini bisa menolong beberapa nelayan kecil yang ada di daerah-daerah yang memerlukan pekerjaan itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati